Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walah amma ba'du Sahabat keluarga muslim di manapun anda berada Alhamdulillah kita kembali di program Lomba Baca Al-Quran Dan ini di episode terakhir Artinya insyaallah nanti kita di akhir akan Menyebutkan siapa Peserta terbaik Dari 144 Peserta yang sudah mengirimkan Videonya masyaallah Dan alhamdulillah di kesempatan Kali ini juga ustadz yang Akan mengkoreksi bacaannya Sudah hadir di antara kita Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum ustadz Wa alaikum wassalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah udah mulebaran nih ustadz Baik sahabat keluarga muslim Dan juga sahabat Tadi salah di kesempatan ini Di sesi pertama kita akan Menampilkan sebanyak 5 peserta Ada dimas Mantofan dari Jakarta Barat Kemudian Muhammad Hafiz Dari Tebing Tinggi Kemudian ada Muhammad Hilal Kemudian ada Raihan Nurman Shah Dari Pekanbaru Kemudian ada Hanifah Syakil Az-Zahra Nasution Dari Kota Balikpapan Sebelum kita ke koreksian Kita akan melihat terlebih dahulu Masing-masing peserta berikut ini A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Ya Ayyuhal Lathina Amanu Tubu ila Allah Tubu ila Allah Tawbataan nasuhah عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يتغفركم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أأزمنم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم ويدخلكم من جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أأمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أأمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ودق الله العظيم يا itulah sahabat keluarga muslim masing-masing peserta di kesempatan ini dan kita akan melihat bagaimana koreksian terhadap bacaan mereka dan kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat تفضل Ustaz بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد kita akan mengoreksi beberapa peserta yang telah menyampaikan videonya ke kita untuk pertama peserta yang pertama ada saudara Dimas Mantofan dari Jakarta tidak banyak catatan dari Ustaz hanya pada kata Nasuhah pada saat berhenti pada kata Nasuhah jangan berikan mat yang berlebihan dia sejauhnya hanya dua harakat saja kemudian untuk saudara Muhammad Hafiz dari tebing tinggi ada beberapa catatan di sini pada saat melafalkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kasrah pada الرجيم itu kurang jelas Ustaz perhatikan tadi نررجيم الشيطان الرجيم bukan الشيطان الرجيم seolah-olah dia antara kasrah dengan dhamma dia kasrah huruf nun kasrah harus dibaca dengan jelas kemudian pada saat membaca أَيُّهَا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ saat mengucapkan huruf ذَل huruf ذَل itu keluarnya adalah di ujung lidah di ujung gigi seri bukan di belakang gigi seri kalau dia diucapkan di belakang gigi seri maka kedengarannya يَا أَيُّهَا الَّذِينَ seperti huruf ذَل jadi ujung lidah kita menyentuh ujung gigi seri atas أَيُّهَا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ dia akan berubah kedengarannya menjadi seperti huruf ذَل maka berhati-hati kemudian saat Hafiz berhenti pada kata Jannat saya mendengar adanya Sofir pada huruf T atau desis huruf T tidak memiliki sifat Sofir ataupun desis kemudian yang ketiga ada Saudara Muhammad Hilal sudah nampak Hilalnya Hilal Idul Fitri sebentar lagi ya InsyaAllah Saudara Hilal pada saat melafalkan إِلَى اللَّهِ lagi-lagi saya tekankan kepada semuanya agar membaca huruf H itu jelas dari pangkal tenggorokan kita إِلَى اللَّهِ تَوْبَتَنَّ سُوْحَا bukan إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ تَوْبَتَنَّ سُوْحَا tapi إِلَى اللَّهِ تَوْبَتَنَّ سُوْحَا ya baik kemudian pada saat membaca سَيِّئَاتِكُم وَيُدِخِلَكُم ini harus menjadi perhatian bahwa مِمْ سُكُون haruslah dibaca dengan jelas bila mana diikuti oleh semua huruf hijaiyah kecuali huruf مِمْ dan بَ maka huruf مِمْnya itu harus dibaca jelas apalagi bila huruf مِمْ سُكُون itu setelahnya datang huruf وَو ataupun فَ ini sudah diulas kemarin ya وَحْذَرْ لَدَا وَاوِنْ وَفَاً تَخْتَفِي لِقُرْبِهَا وَلِتْتِحَادِ فَاْرِفِي kata Imam kata Sheikh Sulaiman Al-Jamzuri dalam tuhfatul atfal hati-hatilah saat kita melafalkan مِمْ سُكُون yang diikuti huruf فَ ataupun huruf وَو karena huruf-huruf ini berdekatan dia makhrajnya maka dia harus berhati-hati pada saat kita mendapati huruf مِمْ سُكُون setelahnya ada وَو ataupun huruf فَ maka harus dibaca dengan jelas سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدِخِلَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدِخِلَكُمْ jadi benar-benar kedua bibir kita itu sudah dikatupkan barulah datang huruf yang setelahnya ya kemudian untuk pembacaan kata Jannat ya juga saya mendengar adanya Sofir pada kata أَتْمِمْ لَنَا juga ada Sofir di sana ini tolong jadi perhatian berikutnya Saudara Raihan Nurman Shah dari Pekan Baru ya juga sama ya juga sama hanya satu saja catatan Ustaz ya waghfirlana kita mengucapkan ra di sini murakakah tipis betul tapi jangan sampai seolah-olah dia berubah menjadi huruf lam waghfirlana seperti itu karena saya karena saya mendengarnya seolah-olah waghfirlana lam menjadi tebal dia nah berikutnya ada ini adik-adik ya adik Hanifah Syakilah Az-Zahran Nasution dari kota Balikpapan termasuk salah satu peserta yang paling muda dan paling bersemangat bacaannya tidak banyak catatan dari Ustaz ya sangat bagus terus bacaannya tinggal lagi perlu diperhatikan pada pelafalan apa namanya ikhfa pada kalimat min tahtiha min tahtiha al-anhar Ustaz mendengarnya tadi min tahtiha jadi tidak di ikhfakan tapi diizharkan min tahtiha al-anhar seperti itu jadi seharusnya dibaca dengan ikhfa min tahtiha al-anhar ya kemudian satu lagi koreksiannya pada kata yas'a ya perhatikan Ustaz mendengar sedikit ada kal-kalah pada huruf sin pada huruf sin di kata yas'a bukan yas'a baik ini saja koreksian dari saya untuk lima peserta yang pertama jazakumullahu khairan sallallahu ta'ala alam bis sawad ya baik sahabat warga muslim masya'allah itulah lima peserta di segmen pertama ini kita masih akan menampilkan beberapa peserta kembali namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana tetap di lomba baca Al-Quran baik sahabat warga muslim dimana pun anda berada insyaallah kita akan kembali menampilkan beberapa peserta di kesempatan ini dan tentunya nanti kita akan melihat bagaimana koreksiannya yang pertama ada Febi Pratiwi Lubis dari Tapsil kemudian ada Fakhri Haidar dari Bandar Lampung kemudian ada Ibu Nasuha dari Sudabaya kemudian Siti Salma Sapitri dari Pekanbaru kemudian ada Zandi Zul Arham dari Mataram baik kita akan menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas shaytanir rajim wa yudakhilakum jannat yawma la yukhzillahi yawma la yukhzillahi Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yaquluna Rabbana Atmim lana nurana Waghfir lana Innaka ala kulli shay'in qadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha Asa Rabbukum ayyukassir ankum sayyatikum Wa yudakhilakum jannat Wa yudakhilakum jannat Wa yudakhilakum jannat Tahtiha al anharu yawma la yukhzi Allah Yawma la yukhzi Allah Yawma la yukhzi Allah Nabiya walwazine amanu ma'ah Nouruhum yas'a bayna aydiyhim Wa bi aymanihim Yaquluna Rabbana Atmim lana Yaquluna Rabbana Atmim lana nurana Waghfir lana Innaka ala kulli shay'in qatir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Ya ayyuhal ladhina amanu Toobu ilallah Toobu ilallah Toobu ilallah Toobatan nasuhah Asa Rabbukum An yukafir Ankum sayyatikum Wa yudafilakum jennaat Wa yudafilakum jennaat Wa yudafilakum jennaat In tajri min tajtihal anhaar Yawma la yukhzi Allah Nabiya walwazine amanu ma'ah Nouruhum yas'a bayna aydiyhim Wa mi aymanihim Yakuluna Rabbana Atmim lana nourana Waghfir lana Innaka ala kulli shay'in qadir A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu Toobu ilallah Toobatan nasuhah Asa Rabbukum An yukafiru ankum sayyatikum Wa yudafilakum Jennaat In tajri min tajtihal anhaar Jennaat in tajri min tajtihal anhaar Yawma la yujzi Allah Nabiya walladhina amanu ma'ah Nouruhum yas'a bayna aydiyhim Wa bi aymanihim Yakuluna Rabbana Atmim lana nourana Waghfir lana Innaka ala kulli shay'in qadir Assalamualaikum 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 Ya itulah sahabat keluarga muslim Tayangan video Dengan masing-masing bacaan Kita akan mendengarkan bagaimana Koreksian atau catatan Yang diberikan ustad kita Kepada mereka Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa ala rasulullah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mawwalah Wa ba'd Untuk segmen yang kedua ini Kita akan menyampaikan beberapa koreksian Untuk peserta yang sudah menyampaikan video Rekaman video bacaannya ya Untuk peserta yang pertama Ada adik Febi Pratiwi Lubis Sini ustad menyampaikan bahwa Ustad tidak menemukan catatan apapun Untuk adik Febi Catatannya adalah tingkatkan prestasinya Bacaannya sudah baik ya Adik Febi membaca dengan model Bacaan tartil ya Biasa sederhana Ustad tidak menemukan catatan koreksian Pada bacaan adik Febi Bacaannya sudah bagus Ya Begitupun peserta yang kedua Ada adik Fahri Haidar Dari Bandar Lampung Ini juga bacaannya sangat bagus Tenang Tartil Dan ustad tidak menemukan Catatan kesalahan Pada bacaan adik Fahri Haidar Dari Bandar Lampung Nah Untuk ayah bundanya Tolong ditingkatkan prestasi anaknya Dan dijaga ya Ini nasihat saya Kemudian ada Ibu Nasuhah Ya dari Surabaya Bacaannya juga Masya Allah Bagus Hanya saja Ibu Nasuhah perlu Memperhatikan Saya tadi perhatikan Ibu Nasuhah Berhenti pada kata Jannat Jannat Tapi saya mendengar ada desis yang cukup panjang Ya pada bacaan Jannat Di mana Ibu Nasuhah berhenti Ada desis ataupun sofir yang Agak sedikit panjang Ya Ini Tentu perlu Jadi perhatian Ibu Nasuhah Pada pelafalan kata Al-anhar Tajri min tahtihal anhar Ya Saya mendengarnya Ketika Ibu Nasuhah mau berhenti pada kata anhar Pada huruf ra itu Menjelang huruf ra saya mendengar Seolah-olah Ibu Nasuhah agak membammahkan kedua bibirnya Anhar Hau Nah seperti itu Jadi ini keliru Sebenarnya kita hanya perlu Mentafkhif Mentafkhimkan huruf ra itu Tidak perlu mendommahkan Atau memanyunkan kedua bibir kita Ya Cukup Tajri min tahtihal anhar Udah Cukup seperti itu Tidak Bukan Anhar Tidak Tidak dimanyunkan bibirnya Tetapi Tidak 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 Seperti itu Juga pada kata Atmimlana Atmimlana Saya mendengar ada sedikit sofir atau desis pada huruf ta Ya Selanjutnya Ada saudari Siti Salma Safitri Dari pekan baru Juga Sama Kasusnya Pada huruf ta Pada kata Jannat Dan kata Atmimlana Saya mendengar adanya sofir Sofir atau desis ya Seperti suara Gitu ya Nah ini Jadi perhatian Ya Karena huruf ta itu Tidak memiliki sofir Kemudian ada saudara Zandi Zul Arham dari Mataram Saya apresiasi Masya Allah suaranya bagus Akan tetapi Perlu diperhatikan mushafnya dengan betul Agar kita membaca dengan betul pula Saya mendengar saudara Zandi membaca Yawma la yukh zillahun nabiya Tapi saudara Zandi membacanya Yawma la yujh zillahun nabiya Huruf khah diganti menjadi huruf jim Nah ini tentu keliru Ini termasuk kesalahan yang jali namanya Khatak jali Karena dia merubah huruf dan merubah makna sekaligus Yukh zi menjadi yujh zi Ini maknanya sangat berjauhan Tolong diperhatikan mushafnya dengan benar Barulah kita mulai membaca dengan tenang Kemudian pada kata Ad Mimlana juga saya mendengar adanya sofir Dari saudara Zandi Demikian koreksian untuk peserta pada segmen yang kedua ini Wallahu ta'ala alam bis sawad Ya baik Masya Allah itulah koreksian dan catatan sahabat keluarga muslim Untuk peserta di segmen kedua ini Masih ada segmen ketiga Dan kita akan menampilkan kembali beberapa peserta Namun kita harus lihat terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di Lomba Baca Al-Quran Jangan kembali di Lomba Baca Al-Quran Dan segmen ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu Segmen terakhir dan sekaligus Nanti kita akan umumkan Beberapa peserta terbaik Ya dari antara peserta yang sudah mengirimkan Alhamdulillah sebanyak 144 peserta Baik sahabat keluarga muslim Sebelum kita ke koreksian dari apa yang sudah dibaca oleh mereka Kita akan menampilkan terlebih dahulu Masing-masing bacaan mereka Nah berikut videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat menikmati 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 Ya 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 Kemudian Tidak Ya Seolah Ya Kemudian Yang terakhir Cukup Ada Nah ini Tentu Setelah Dan saya Selamat menikmati Dengan Kemudian Membaca Afrianti Afrianti Adik Adik Yang disarankan Yang disarankan Yang berpartisipasi Semoga Ampunan 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 Anda berada Semangat Terus semuanya Terutama Dalam belajar Mendalami Ilmu-ilmu Al-Quran Dan Akhir kata saya Fatur Rahman Mewakili kru kerabat Yang bertugas Pamit undur diri Dari hadapan anda Dan kita ucapkan kepada Ustaz Ustaz Jazakallah khairan Atas waktunya Masya Allah Dalam menyeleksi Dan mudah-mudahan Ilmu yang disampaikan Menjadikan Bahan bagi kami Amin Amin Baik Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wihamdika Ashadu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam